Kadis Dikbud, Kota Sorong, terancam hukuman pidana maksimal 20 tahun kurungan penjara. Pasca ditetapkan sebagai tersangka dalam temuan korupsi dana insentif tambahan PNS dan tenaga honorer tahun anggaran 2019 yang mencapai 461 juta rupiah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong, PK bersama bendaharanya berinisial AP, terancam hukuman pidana maksimal 20 tahun kurungan penjara. Hal tersebut disampaikan Kasat Res Krimpol Resorong Kota, Ajun Komisaris Polisi Mirwan Fakaubun, pasca kedua aparatur sipel negara tersebut diterapkan sebagai tersangka dalam temuan korupsi dana insentif tambahan PNS dan tenaga honorer tahun anggaran 2019 yang merugikan negara dengan nominal mencapai 461 juta rupiah. Terkait itu sebelum dilakukan penetapan tersangka, kepolisian setempat pun telah memeriksa sejumlah saksi yang merupakan para korban maupun saksi ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Kita sudah melakukan, setelah kemarin hari Senin kita lakukan pemeriksaan tersangka, langsung pada hari itu juga kita lakukan penahanan. Kita lakukan penahanan setelah sebelumnya kita kirim penetapan tersangka dulu, sebelum kemampilan. Pemeriksaan hutan sudah terakhir dengan pasal 3 dan pasal 8, dengan ancaman untuk pasal 3 itu minimal 1 tahun, maksimal 20 tahun. Denda minimal 50 juta, maksimal 1 M. Kira-kira dalam kemampilan ini akan ada, saya akan ada kemungkinan tersangka lain? Kalau tersangka lain, sampai sekarang belum kita dapatkan, karena anggaran ini hanya sementara dikelola oleh 2 orang PNS dari kantor tersebut, yakni dari si kepala dan bandara. Ini sudah berapa korban yang melakukan? Untuk korban, kami sudah datangkan juga semua, sehingga saksi kita periksa sudah lumayan banyak, sekitar orang saksinya kita periksa terkait dengan honorer-honorer atau pujur yang menerima dengan tersebut. Ada yang menerima, dan yang tidak menerima memang tidak ada orangnya, tidak ada orangnya, dan tidak bisa dibagikan. Nah, uangnya itu kemana? Ya, uangnya itu lagi pakai sama mereka. Saat mereka terima itu, mereka terima full atau masih ada di pangkas lagi? Mereka, mereka terima full, sesuai dengan insentif yang ada totalnya. Namun di sini kesalahannya hanya berada pada di situ. Orangnya ada, tidak terima, namun ditandatangankan. Mereka fiktif? Fiktif. Ya, gitu. Orangnya sudah tidak ada. Muruhnya dulu ada, tapi sudah meninggal. Kasihan, kan? Saksi yang sudah berapa banyak? Saksi sudah kita periksa sebanyak 7, termasuk saksi ini juga dari BPKP audit, sudah kita laksanakan. Karena ini sudah masuk dalam tahapan sini, dan kita sudah lakukan pemeriksaan daripada BPKP auditnya. LHKPN sudah terima kasih. Selain lakukan penahanan, dari tangan kedua tersangka, polisi juga amankan barang bukti berupa uang senilai 147 juta rupiah yang diduga kuat merupakan sisa dari total dana yang dikorupsi. Anggremi Sumpung, CWM Channel.